Kereta api 56 Gajayana menabrak sebuah truk bermuatan ampas tebu di perlintasan tidak dijaga petak lintas antara stasiun Baron Kertosono pada Senin 24 Juni dini hari. Berdasarkan informasi dari sahabat underscore kereta, kecelakaan itu membuat kondisi area dalam kabin masinis dipenuhi dengan ampas tebu. Terlihat kondisi pasca tabrakan di dalam kabin tersebut. Tumpukan bubuk-bubuk ampas tebu berserakan di area kabin masinis. Terlihat ampas tebu itu juga mengenai baju masinis dan topinya yang tergantung di atas kemodi. Dalam foto tersebut, seorang yang diduga masinis tengah duduk menulis dikelilingi bubuk ampas tebu. Monitor kereta masih tempat menyala pasca tabrakan tersebut. Sahabat kereta juga mengunggah foto tampak depan bodi kereta selesai tabrakan itu. Kaca kereta pecah hingga bodi depan penyok. Akibat tabrakan itu, beberapa jadwal keberangkatan kereta sempat terganggu. Kereta api 56 Gajayana tujuan Malang posisi berhenti Kartosono lambat 120 menit. Kereta api 218 Jayakarta tujuan Surabaya-Gubang posisi Jombang lambat 60 menit. Kecelakaan ini turut mengundang komentar dari warganet. Ada warganet yang menilai bahwa dunia perkereta apian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, pekan lalu juga ada kejadian serupa kereta api menabrak truk yang sempat menghebohkan masyarakat, yaitu kereta api berantas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!